Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel Untuk kali ini, gue bakal buka lagi PSE Yang dimana gue, ini adalah play ketiga gue PSE Jadi gue nge-play PSE yang ketiga Dan itu gue play 5 kartu langsung sekaligus Dengan Apa ya sebutnya Plan yang reguler Jadi kan kalo di jepang itu ada value Oh enggak, bulk value Value, regular Exp dan lain sebagainya Gue pake yang reguler Jadi untuk yang reguler ini Untuk durasi gradingnya itu Cuman 1 bulan Jadi kalian apply 1 bulan Udah bisa kalian terima Dan kira-kira Gue dapet 10 atau enggak Langsung aja kita ke videonya Bagi kalian yang baru pertama kali nonton di channel Raycreator Raycreator biasa update Seputar kartu Pokemon Baik itu update informasi Update perkembangan harga Main game Pokemon Hingga memberikan sedikit edukasi Cara koleksi kartu Pokemon Kalo kalian tertarik dengan hal tersebut Langsung aja subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan info menarik lainnya Seperti kartu Pokemon Oke Jadi langsung aja nih Gue apply 5 kartu ya Jadi gue apply 5 kartu Di sini ada Pikachu Yokohama Terus ada Apa lagi ya Pikachu Yokohama Pikachu Eh bukan Pikachu Yokohama Selena Umbreon Terus Charizard UR Yang dari Rule of the Black Flame Terus Charizard SAR Dari Rule of the Black Flame Nah Ini ada 5 Langsung 1 2 3 4 5 Udah nyampe Dan kita bakal buka Satu persatu Mudah-mudahan semuanya bisa dapet 10 sih Gue berharap semuanya dapet 10 Oke Kalau misalkan dapet 10 semua Ini cuan banget sih Oke Untuk editor Keluarin di sini gambar Raw-nya Eh enggak Keluarin di sini gambar PSA-nya Dan di bawahnya Tolong sertakan harga update-annya Jadi langsung aja 3 2 1 Oke Untuk UR Kita langsung dapet PSA 10 Sebenarnya gue dapet 9 Atau berapa Kalau UR yang ini Gak terlalu gimana-gimana ya Cuman oke lah ya Kita udah langsung Di opening nih Dapet 10 nih Oke Ini mungkin harganya Belasan ribu lah ya Oke 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 Nice 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 Awal yang baik Langsung kita ke yang kedua Yang kedua Gimana sih Ini di sini ya 3 2 Hup Uh Pikachu Yokohama Dari Pikachu WCS Starter Deck ya Kalau gak salah Kira-kira Dapet berapa Langsung 3 2 Wuh Anci Gokil 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 Gila sih ini Wah Ini gue bakal bikin video terpisah Untuk Pikachu Yokohama ini Yang PSA Ini sih Gokil Gokil 10 Nice Cuan abis Langsung Ke yang ketiga Di sini Untuk tulisan PSA Tiga Hup Wuh Selena dong Waifu termahal di Irkendasan Arkan Jadi Selena ini Gila sih Dulu harga rawnya aja bisa nyampe 40 ribu Cuman sekarang udah turun sih harganya Tapi Untuk PSA Kalau PSA 10 Wih Mantep sih Value Value Langsung 3 2 Wuh Anjir Gokil Gokil Anjir Gila PSA 10 Bos Cuan Abis dari 2 ini aja udah cuman Gila Oke ini apa Ambreon dong Wuh Ambreon bener dong Ambreon ya Langsung aja Ini dari Evie Rose Evie Rose ini set yang paling Gila sih Yang dimana Evie Rose sekarang satu boxnya aja udah 55 ribu Kayetori ya Kayetori tuh daya beli card shop Kalau misalkan dijual bisa nyampe 60-70 ribuan ya kayaknya Kalau di card shop Langsung 3 2 Wuh Anjir Ngepengen lempar ini Gokil 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 Gila Gila Ihh PSA 10 Donng Empat-empatnya PSA 10 Ihh Ini aja udah 60 ribu Kalau ini 40 ribu Udah 100 ribu 100 ribu Wih Gila Cuan abis Langsung Terakhir Wih Charizard I-X-S-A-R Dari Rule of the Black Frame Ini juga salah satu bossnya sih ini Kalau ini Omake Bisa dibilang bonus lah Kalau yang UR ini Kalau yang 4 ini bossnya lah Langsung terakhir 3 2 Ihh Anjir Gokil Gokil Jadi Totalan dari 5 Ini Mungkin Tolong Editor Masukin Totalannya Kira-kira Berapa Disini Langsung aja Dimasukin ya Totalan dari 5 PSA ini Kira Gue sih Perkiraan ini Lebih daripada 200 ribu Yen Atau Lebih daripada 25 juta Kayaknya lebih Dari 5 PSA ini Hasilnya cukup memuaskan Bukan cukup memuaskan Sangat memuaskan Karena 55 nya Dapet PSA 10 Dan Kartunya Yang gue play Adalah kartu-kartu yang cukup Lumayan rare Dan Mahal-mahal Jadi Gokil Oke Thank you banget Buat semuanya Nakamatachi yang udah Nonton di video kali ini Dan gue bakal bikin video Ngebahas tentang Ini nih Untuk Video selanjutnya Jadi buat kalian yang penasaran Apa yang bakal gue bahas Untuk Pikachu EX WCS 2023 Yokohama ini Langsung aja Subscribe channel ini Tunggu video selanjutnya Jadi thank you banget Buat semuanya Juhan abis Kita bakal ketemu lagi Di video selanjutnya See you next video Salam dari Kreator Bye-bye semuanya